Hai pusatmu kamu manusia pembinaan manusia baru jawabannya manusia ya gitu kalau pertanyaannya gitu nama Agus siapa bahaya manusia apa bukti kamu manusia itu pertanyaannya Gus Oh iya betul buktinya berpikir aja dibantu alat kompresor ngomong Tunggu 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 Iya kan kalau nggak dengar suara saya saya manusia bukan manusia ngomong Yesus juga bisa ngomong apa bedanya kamu nih iya kan Iya makanya pengenalan itu Yesus makanya disebut Tuhan bahwa umat Kristen Tuhan terus Alomu siapa gitu loh ya Agus namanya bagus dulu biar kamu sadar gitu loh Agus nama Agus siapa iya manusia Oh nama Agus itu manusia eh manusia Oh manusia iya terus manusia iya lu punya punya rekening nggak rekening apa bangkit punya apa-apa nama Agus disitu Hai nama Agus Iya nama siapa kembali nanya tanya lagi nama Agus siapa jelas tadi katanya nama Agus manusia yang beci atau ini tadi nama Agus katanya manusia nama Agus manusia kan kalau kamu saya nanya kamu buat kamu buat apa SIM orang tanya namamu biar jelas manusia 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 tanggung jawab namamu ya saya tanya tadi kau jabil manusia nama nama Agus siapa iya kan manusia kan ngomong Hai Agus Agus nama Agus siapa ini begonya nama tanya kau yang begonya duluan sama ikutin malam akan ketika anda bertanya Allah itu siapa Wow itu siapa Allah itu siapa kami jawab Allah itu pencipta ya sama Gus nama Agus siapa pencipta 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 kenal Cristiano Ronaldo enggak bisa enggak saya tanya kau kenal Cristiano Ronaldo karena dia manusia iya dia siapa dia siapa dia siapa dia itu manusia terus ya sudah ya sudah iya enggak itu enggak banget ya Tuhan pencipta langit dan bumi sudah kelar ya kenapa bilang tiada Tuhan selain Allah kenapa kamu Tuhan sesembahan kamu ambil Tuhan la ma'abuda bilhaq illallah jadi makna asyadu an la ilaha illallah artinya la ma'abuda bilhaq illallah tidak ada yang berhak ibadahi disembah kecuali hanya kepada Allah kenapa siapakah yang siapakah yang Tuhan kenapa ambil nama Tuhan kenapa kau pakai nama Allah aja kami keberatan kaum tetap pakai kok bukan gini Tuhan itu bukan milik Kristen jadat Tuhan kata Tuhan bukan milik Kristen enak Tuhan itu ini 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 Maha Esa memang orang gila ini apa namanya kata Bang Andi tinggal kenapa amin Tuhan apa bekas-bekas penjajah masih ada sama oten-oten ini rambut gila ini negara kenapa nggak ambil Tuhan negara di protes terus negara di protes guru-guru saya saya tahu itu kenapa ya kenapa Indonesia itu hati-hati kau mempertanyakan negara eh di sini di tiktok ini tahu nggak bin itu ada dan siapa yang mengorek-ngorek masalah negara lihat saja kalau masalah agama bin bilang urusan kalian tapi jangan korek agama benegara ini kau sudah masuk negara ini hati-hati ngomong hati-hati ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya ini konsepnya itu konsepnya itu jelas saya nanya siapa kamu harus jelasin harus jelas baik saya sudah jawab kau tanya Allah itu siapa saya bilang yang pencipta Hai terus apalagi yang kau mau Oh iya saya juga enggak kenal ya sudah dosen siapanya enggak ada yang maksudnya karena gini pengenalan akan Tuhan itu harus jelas gitu loh jelaskan tuanmu siapa coba jelas enggak tuanmu siapa tuan udah jelasin tadi Yesus Tuhan Allah jadi enggak enggak beda memang dia pernah ketemu Yesus kau dia tahu siapa yang ngasih tahu Yesus itu berujuk ke manusianya lo berarti Tuhanmu manusia Hai Tuhan saya itu bukan manusia Yesus bukan manusia alamin jelma menjadi manusia Yesus sebut Yesus manusia Yesus manusia atau tidak Yesus manusia atau tidak iya berarti Tuhan manusia Hai Tuhan mampus ya karena langsung nih abu-abu-abu nyanyi iya Tuhan itu mencukupu terima kasih terus Iya kita hiburan di sini Terima kasih Gus Oke sejak kapan kau sadar kau jadi badut di sini Hai siapa saya sadar sedih disitu sejak kapan kau sadar kau menjadi badut di domalini saya saya kamu sadar belum sadar lanjut dia belum sadar lanjut lanjut dia belum sadar lanjut kamu nggak sadar nggak bisa jawab pertanyaan siapa jelas gitu Assalamualaikum Waalaikumsalam udahlah lagi pertanyaan yang lain lagi bisa kamu ambil konsepnya agama siadam Tuhan selain hal yang lu dia dulu sama bagus sekarang Tuhan eh sekarang tuh Tuhanmu itu anaknya Maria ya mau ambil Tuhan eh dia dulu diam dulu tuanmu itu anaknya Maria ya Hai anaknya Maria Oh ya jadi anak orang kau tuangkan anak 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 orang dari mana ya ya Maria kan anak Yesus karena orang Yesus itu anak orang dari mana saya Maria Maria punya anak namanya Yesus kalau anak orang itu dari mana dari dari rahimnya Maria dari kandungannya Maria ini botol kamu dari mana dari dalam rahimnya Maria Maria mengandung 9 bulan dulu Tuhan mau jadi Tuhanmu itu berasal dari rahimnya Maria kamu tahu apa enggak ada kata dari dari itu itu berasal bentuhankan anak namanya Maria dari mana kamu dari mana dari mana datangnya lintah dari sawat turun kekali dari mana datangnya kodok dari hatimu turun ke tiktok dari mana datangnya on dari kepalamu turun ke tokaimu itu itu hewannya ya Bang Handi dia berpikir aja bantuan kompresor langit diban bumi dia mau berpikir pakai bantuan kompresor iya coba lihat itu dulu mesin dulu apa minyaknya masih ada enggak kompresor tuh bumi itu dari ala gak jadi Tuhanmu itu punya kepala punya kaki punya rambut saya mau nanya nomor sepatunya nomor sepatunya Tuhanmu berapa ya waktu Yesus hidup itu nomor sepatunya berapa kalau yang punya Romini orang mana nomor sepatunya Tuhanmu berapa ya Halo nomor nomor sepatu mu makasih ke Tuhan iya iya rencana ya kenapa kenapa ketuhanmu ketuhanmu reja pakai sepatu kenapa kami ke gereja pakai sepatu dia karena kau habis injek kucing kalau masuk ke dalam hahaha Open donasi Bang Handi Open donasi kita kita belikan baju yang paling mahal di dulu ini buat Yesus namanya ke tempat orang-orang jalan-jalan itu memang memang dari tadi kita udah mainin aja lah ya iya iya ibu Rani Gus Gus saya aku ya orang Kristen itu memang kaya-kaya ya betul nggak Gus 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 orang Kristen itu kaya-kaya ya Abang Bang Abu sebentar dikit ini orang dia kan katanya cacingan terus cacingan dia beli kalpanax akan inilah salamin mobat dia makanya otaknya kaya-kaya sengkelnya ini manusia tapi enggak kenal enggak kenal namanya kaya-kaya udah ada bagus-kus karena dia enggak kenal namanya alanya dia ngapain saya kenal dia kan cuman manusia aja berhubungan kita pengen tahu Tuhan yang aku siapa namanya panceng ya udah sekarang panggil aja gini-gini 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 kan tadi udah dijawab ya sekarang kita pengen tahu Tuhan Tuhan yang Agus tuh kayak apa gitu siapa ya silahkan Yesus terus apalagi ah Yesus tadi ada pertanyaan dari Bang Handi Yesus itu anaknya Maria atau bukan ya bukan kamu kamu pertanyaanmu apa Kak saya ngomong sama kamu pertanyaanmu apa jangan ambil ke orang lain itu manusia Yesus itu Tuhan kan ya terus Yesus Iya Iya Yesus itu Tuhan terus kalau eh bukan manusia berarti Hai iya kenapa manusia menemukan manusia namanya Yesus makanya kamu bilang manusia itu Yesus ya Tuhan kan manusia kamu yang bilang sendiri kan waktu di Allah namanya siapa waktu jadi Allah namanya siapa waktu jadi Allah namanya siapa waktunya jadi Allah kan katanya waktu di dunia dia manusia terus waktu jadi Allah namanya siapa kejadian Allah menciptakan langit dan bumi dia menjelma menjadi manusia waktu jadi manusia kita namanya Yesus namanya Yesus namanya Yesus waktu Yesus jadi Allah namanya siapa Hai Bapak Eh ini ya betul-betul betul 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 deo jawab hal ini dicapur nggak mau waktu Alok terus Allah terus panggilannya apa subah-sambungan waktu ya kan luar punya merung sebentar ini mudul ini ini Pak siapa namanya nih sabar gus ada lain lagi mau bicara sabar gus saya mau kenalan Oh iya Pak nanti sama orangnya aja langsung kalau mau kenalan cuma kita lagi disini saya yang punya rumpa saya dari Golgotha saya menjel cekol di Golgotha Ya kok Bapak yang nanya aku nama Tuhan nya Bapak berarti nama-nama Bapaknya Pak abang yang punya orang dari mana gitu aku udah jawab aku dari Golgotha Bapak dari mana dari mana dari Golgotha Pak Bapak dari mana Golgotha itu di kota mana ya di Bukit Tinggi Pak dan seping jam-jam kadang di mana-mana Samping jam gadang hahaha iya emangnya betul ini Bang kamu orang dari mana gitu aku dari Golgotha Samping jam gitu Pak tadi jawab Memang kau kerasukan seitan kali ya telah dijawab makhluk Bapak nggak mau kenal sama saya Pak Bapak nggak mau kenal sama saya Bapak nggak mau kenal sama saya coba tanya gitu saya dari mana Golgotha itu dimana ya Golgotha dulu ke samping jam gadang di Bukit Tinggi emang nama tempatnya itu dibilang Golgotha iya Bukit Tinggi di Bukit Tinggi dimana di Sumatera Barat Sumatera Barat dimana di Indonesia Indonesia dimana di Asia Asia dimana ya di dunia udah iya begitu tuh udah jelas tepatnya jelas itu apalagi mau ditanya kalau siapa menciptakan dunia Yesus udah selesai ya kan hahaha hahaha Hai saya kan dari MPJ jadi saya tanya itu dari di daerah mana oh iya saya dari Golgotha Golgotha itu di samping jam gadang di Bukit Tinggi Sumatera Barat Sumatera Barat Bapak Aduh saya tanya lu baik-baik lu dari daerah mana gitu Iya saya bilang kalau bapak nanya kamu daerah kamu daerah mana terus saya jawab saya lagi merokok disalah jawabannya Pak aa lu dari daerah mana Jawa Kalimantan saya dari Golgotha Bapak memang lu lagi kira supon setan atau tidak yaudah nggak apa-apa nggak apa-apa yaudah ya tersenyum ada ada keperluan keperluan apa nih ada keperluan apa langsung aja mau nanya baik-baik iya 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 ada Bapak ada keperluan apa dan Bapak juga enggak akan Bapak nanya ke host mau orang mana mau orang manapun enggak pengaruh gitu Bapak sekarang disini ada di ruang diskusi Kenapa ingin tetangga mungkin tetangganya Oh iya saya dari MP3 dari Kalimantan Jawa dari Sumatera Barat Sumatera Sumatera Pak ada apa-apa Ampun bukan orang-orang ya Pak ya itu kamu tiap hari debat-baktiku sungguh Alhamdulillah kalau umatku ini dia membuat pertanyaan yang Tuhan eh jangan diturunkan dulu aduh kenapa diturunkan Bang Zuma Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah berada di tengah-tengah wabarakatuh segi segi iya segi itu sehat hahaha sehat Alhamdulillah lu bahasa Golgotha itu gurenda segi ya teman-teman di bawah aduh follow follow akun kula kalian itu gimana sih kerjasama malah kompak lah gitu takut saya aku saya mau himbau sama orang-orang yang dengar disini Yahudi khususnya ya khususnya Yahudi jadi untuk meludahi Kristen jangan lagi kalian lakukan hal itu jangan pakai ludah itu yang bagus itu yang pemuda itu tuh kenapa karena ludah itu sedang-sedang diam-diam dulu dulu kenapa sebentar-sebentar karena kenapa jangan diludahi Kristen itu mereka sudah kenyang kan mereka mereka sering buang ludah jilat sendiri buang ludah jilat sendiri kenyang mereka sama ludahnya jadi jangan diludahi langsung ditampol Oke Bang Bang Riki soalnya kecil ada Bang Zumba silahkan diskusi sama Bang Zumba kecil saranya Bang Riki ini ada besar-besar semuanya Bang Zumba ya saya sendiri begitu lihat dimukakan sumber WC iya kira-kira tembuka sumber Iya kenapa lihat dimukai tahu untuk apa Bang bebek sumber lu lu tiap hari ngomong soli Kristen maksudnya yang dia harusnya kami harusnya Abang ini berterima kasih bukan malah kejang-kejang kayak gini kan sumber ini ini tolong biang saya mau tanya sumber Iya silahkan jangan ngamuk tapi ya baik-baik aja kita cuma luluk lukan sumber-sumber Iya saya sumber Bang malaikat maut dari akhir-akhir bagi orang Kristen ya gimana lu lu Islam dari lahir atau murtad Alhamdulillah saya muslim dari dadat dari lahir atau murtad Iya dari sejak alam roh saya sudah menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhan kamu orang Bata saya bukan orang Bata Bang saya orang Bugis makasanya cuma kamu tidak usah bohong kau sumber kamu tiap hari ngomong debat agama kami maksud kamu apa sumber untuk mewaraskan teman-teman Kristen yang selama ini ketipu sama iblis ini yang diam ini yang diroh ini tolong diam langsung saya mau tanya sih sumber iblis ini Oke harganya berapa harga moke Hai kamu dengar saya cuma Iya silakan Bang silakan lukan katanya penjara akidah ya betul katanya kamu itu penguasa ilmu aploget ya kan banyak yang bilang begitu sebagian pendeta juga saya sudah lihat video kamu semua Alhamdulillah lu kan katanya penguasa ilmu aploget kan Insyaallah lu kan katanya penjara akidah Islam kan benar sekali Mas lalu bagaimana dengan guru-guru oknung guru-guru ngaji yang yang merusak anak cewek orang di berbagai polis lu dimana tidak pantas itu manusiawi itu tidak mengikuti nafsu wirahinya berarti kau kau ilmu penjaga akidah punya ilmu aploget lalu guru-guru oknung guru ngaji yang merusak anak cewek orang di Pontes Oh itu para ulama yang punya tugas kalau saya tugas saya menjaga umat Islam agar tidak keluar dari Islam Hai abang ini kenapa marah-marah abang abang bukan yang kasih makan saya bukan apa yang gaji saya abang marah-marah pula sama saya orangtua saya aja enggak kek ginkali abis masalahnya abis makan moncong babi moncong babi nyangkut di leher gitu gitu abang apa masalah abang gejala awalnya gimana coba ceritakan kepada saya jadi begini Bang Zuma awalnya tadi kan ada si Agus mungkin dia dari bawah udah denger-denger ini ngomong apa sih kok begitu nah naik dia dia sebenarnya mau peringatkan Agus Gus kita ini sama-sama pasien kamu jangan gitulah gitu awalnya tapi Agus enggak terima gitu loh makanya saya tanya Agus Gus sejak kapan kau sadar bahwa kau badut di atas sini dia nggak sadar-sadar nah ini juga nggak sadar-sadar eh abu salah-sadar kejalan awalnya itu tadi waktu dia berjalan awalnya tadi itu waktu dia keluar rumah dia injak tayi kucing Oh masuk di mall masuk di modemilin sekuriti Jio Masya Allah gini namanya siapa ini Bang siapa nih Bang apa ini Bang Riki kucubung si si namanyaia pun lucu namanya lucu siluman lele kok bisa hmm Ayo Ayo kita diskusi agama yuk jangan maki-makian jangan ini mikrofon saya nggak Jangan curhat aja, yuk kita Saya mau tanya Iblis Suma Iblis Suma, iya Gimana saudaraku? Bagaimana akidah islam, iya kan? Lu bilang tentang apologet Lalu bagaimana dengan okulung-gurung ngaji Yang merusak anak cewek orang di Pongres Lu dimana? Itu bukan tugas apologet itu Tugas apologet itu Pembela Pembela agama Pembela agama Dari orang-orang yang membenci agama islam Gantian kita ngomong abang Gantian kita ya Jadi orang-orang yang melakukan Tolong jangan matikan mikrofon saya Saya mau tanya Iblis Suma Iya gantian kita ngomong Gantian, gantian Gantian kita ngomong Gantian kita ngomong, jangan kayak orang keserupan Jadi gini bang Tolong jangan matikan mikrofon Abang gak mau diam soalnya Gantian kita ngomong Gantian kita ngomong Gantian kita Bang siluman lele Gantian kita ngomong Gantian ya saya lagi ya Jadi begini Lu jawab Iya ini saya mau jawab Lari Keselat linggis Udah dibilang gantian Abang gak mau gantian Udah lah Kalau berbicara mengenai hal seperti itu Di Islam kan di Al-Quran Di hadith sudah dilarang Gak boleh Kalau mereka melakukan berarti pelanggaran Nah kalau di agamamu gimana Ada gak Larangan kayak begitu juga Tunjukkan dalilnya Kalaupun ada larangannya Kan dibolehkan Iya kan Yohanes 1 Yohanes 2 Nomor 1 Iya kan Jangan kamu berdosa Namun apabila kamu berdosa Maka ada Yesus sebagai pendamai dosa-dosa kita Artinya Kristen boleh melakukan apa saja dong Berdasarkan dalil itu Kan gitu ya Jadi Sudara siluman lele Gak usah ribut kayak mana Santai aja nih kita Lu bilang dilarang ya kan Nah lu bilang dilarang Iya Iya Lu kenapa tidak bantah soal itu Lu kenapa tidak bersuap Mereka sudah tahu dalil Mereka sudah tahu Dia sudah paham Mereka paham Salah satunya Lantak kerabut sini Tidak boleh zina Tidak boleh zalim Orang-orang kayak gitu termasuk orang zalim Menzalimi dirinya dan orang lain Itu gak boleh dalam Islam Nah kalau di agama anda Ada gak Larangan kayak begitu Kalau ada mana dalilnya Kalaupun ada Kemudian ada legalitasnya Jangan kau berdosa Tapi kalaupun kau berdosa Ada Yesus sebagai pendamai Iya toh Jadi dosa apapun bisa kamu lakukan Karena ada Yesus sebagai pendamai Saya kira begitu Ini kenapa Orang bicara Orang bicara Mulutnya malah mendidih Halo Bang Ada yang bertanya Saya mau bertanya Sama Bang Jumat Bang Jumat Iya silahkan Membangun Bait suci itu Perintah Hashem Atau bukan Membangun Bait suci Perintah Perintah ya Iya Oke Ada di perintah Disitu bangun Kemudian taruh Tabut perjanjian Disitu termasuk Perintah semuanya Yes Oke Sebagaimana Allah memberitahkan Abraham Untuk meninggikan Kaabah Benar sekali Oke Dua tawarik Satu tawarik Dua lampad Oke lanjut Oke Nah yang suruh bangun gereja Siapa Bang Jumat Perbuluhan Hahaha 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 Sasarannya umpukan Alibang Langut Bang Jumat Enak kalilah ya Dalam kitab Esra 3 Esra 6 Perintah membangun Bait suci Atau Bait Allah Kalau kita Baitullah Itu jelas itu Perintah membangun Rumah Ibadah Itu jelas anda Berupa masjid Tempat sujud Kalau Bangun gereja Gimana ya Sedangkan kata-kata Jemaah Itu ambilnya Dari Al-Quran Di atas batu karang ini Aku dirikan Jemaahku Jemaah itu Dari Bahasa Quran Gimana nih Bait Betger Betheos Hahaha Bang Jumat Gak tau Sekarang ada Denom baru Namanya Denom Nolai 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 Domba Berpuluh Sadi Padahal Dia sendiri Domba Itu Sumber Lu selama ini Ngobrak Abrick Kristen kan Kok Ngobrak Abrick Bang Salah itu Bang Saya selama ini Menggembalakan Menggembalakan Saya selama ini Menggembalakan Teman-teman Kristen Yang masih Mau diarahkan Itu Intinya Abang Jangan Menuduh Yang Bukan Bukan Sumber Iblis Lu Sambat Lu Lu Sambat Lu Sambat Lu Sambat Bapak Kau Begitu Iblis Iblis Lu Orang Orang Kermana Kau Yang Bila Iblis Kenapa Yang Sambat Itu Yang Kamu Sambat Itu Iblis Kamu Menyembah Iblis Dimana Iblis Itu Nyamar Nyamar Jadi Mesias Yaitu Yesus Iblis Itu Yang Kamu Sambat Punya Adab Punya Adab Kalau Bercara Mas Merekin Pake Adab Pake Adab Saya Dibilang Orang Batak Masya Allah Satu Penghargaan Yang Luar Biasa Tapi Ketika Saya Dikatakan Iblis Waduh Saya Dilantik Jadi Sombah Nya Allahu Akbar Masya Allah Aduh Bahaya Ini Mau Dihargai Tapi Enggak Enggak Punya Adab Biasa Itu Bang Sudah Paket Bang Zuma Kalau Mereka Berdali Di Atas Batukarang Inilah Dirikan Jemaat Itu Bagaimana Pake Dalil Itu Untuk Bangun Gereja Enggak Bisa Di Dalam Yesaya 52 Nomor 1 Elohim Mengharamkan Kemudian Orang-orang Yang Tidak Bersunat Masuk Kedalam Yerusalem Yesaya 4 Nomor 6 Sampai Nomor 9 Haram Hukumnya Orang Tidak Bersunat Masuk Kedalam Bait Suci Tapi Kalau Ini Bang Kalau Pondasinya Pake Batukarang Gak Apa Pondasinya Pake Batukarang Gak Boleh Silahkan Allahu Masya Allah Silahkan Teman Teman Sekalian Kalau Masih Ada Lagi Selamat Pagi Pak Denny Ini Teman Saya Ini Bang Jumat Mau bertanya Bang Jumat Silahkan Bang Selamat Pagi Kenapa Kenapa Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Itu Tidak Sampai Tidak Gimana Gimana Kenapa Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Itu Tidak Dipisah Saja Padahal Tuhan Dua Kitab Yang Berbeda Itu Ya Jadi Sebenarnya Sebenarnya Baik Al-Quran Maupun Bible Dalam Hal Ini Kitabnya Orang Yahudi Itu Menceritakan Bagaimana Kemudian Iblis Bersumpah Untuk Menyesatkan Umat Manusia Jadi Secara Secara Terstruktur Kemudian Iblis Ini Bekerja Al-Quran Mengatakan Aku Akan Datang Dari Depan Dari Belakang Dari Kiri Dan Kanan Mereka Untuk Menyesatkan Kemudian Manusia Itu Terkait Dengan Pertanyaan Saudara Kalau Kitab Perjanjian Lama Dipisahkan Dengan Perjanjian Baru Ya Kristen Gulung Tikar Kenapa Demikian Karena Perjanjian Lama Ini Dipakai Sebagai Kulit Yang Menutupi Perjanjian Baru Agar Perjanjian Baru Ini Tidak Terlihat Bahwa itu Adalah Kitab Yang Diinginkan Oleh Penganut Ajaran Paganism Yang Berubah Diri Dan Memproklamirkan Diri Dengan Sekti Katolik Itu Coba 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 Dipisahkan Apa Yang Terjadi Kemudian Perjanjian Lama Perjanjian Baru Akan Kehilangan Arah Perjanjian Lama Demikian Juga Adanya Ingin Dikembalikan Kedalam Kitab Tanak Itu Sudah Tidak Nyambung Karena Sudah Sangat Jauh Berbeda Antara Pesan Ilahi Yang Ada Di Kitab Tanak Dengan Pesan Yang Ada Dalam Perjanjian Lama Karena Perjanjian Lama Itu Melalui Kemudian Koreksi Koreksi Atau Revisi Revisian Yang Evolusi Intinya Adalah Bagaimana Perjanjian Lama Bisa Mewarnai Perjanjian Baru Jadi Perjanjian Lama Ini Baik Itu Di Abad Kedua Abad Ketiga Abad Keempat Melalui Origen Lucian Dan Hasisius Itu Intinya Koreksi Yang Ada Di Dalamnya Untuk Supaya Bisa Mewarnai Perjanjian Baru Sehingga Orang Kristen Merasa Bahwa Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Itu Adalah Satu Hal Yang Menjadi Sumber Nubuah Dan Yang Satunya Adalah Sebagai Penggenapan Nubuah Maka Mereka Mengatakan Ini Adalah Satu Kitab Satu Paket Tapi Kalau Kita Tanya Kita Kritisi Mereka Sampai Ke Jantungnya Sampai Ke Ginjalnya Mereka Tidak Akan Pernah Bisa Menemukan Satu Jawaban Kenapa Terjemahan Kitab Agama Yahudi Ada Di Dalam Kitab Kalian Kita Tidak Akan Pernah Bisa Menemukan Jawaban Yang Benar Semuanya Hanya Asumsi Angan Duga Menduga Dan Akal Akalan Seperti Itu Bang Tanya Aja Orang Kristen Bang Ada Nggak Dalam Kitab Kalian Itu Legitimasi Penggunaan Perjanjian Lama Untuk Orang Orang Di Luar Yahudi Ada Nggak Dalilnya Tidak Akan Ada Karena Yang Muncul Di Dalam Kitab Orang Yahudi Memang Itu Adalah Spesialis Untuk Bani Yaakob Dalilnya Ulangan 33 Nomor 4 Mas 147 Nomor 1920 Dan Seterusnya Banyak Yeremia 31 Nomor 31 Sampai 33 Sampai 36 Malah Itu Semuanya Untuk Bani Israel Saja Ulangan 6 Ulangan 4 Untuk Bani Israel Saja Bukan Yang Lain Nah Kenapa Itu Ada Untuk Melegalkan Ajaran Katolik Supaya Dianggap Sebagai Ajaran Yang Bersumber Dari Nabi Nabi Yang Datang Di Tengah Bani Israel Sebagai Umat Pilihan Begitu Bang Terima Kasih Bang Sama Sama Ada Mau bertanya Lagi Oten Oten Di bawah Kalau mau Bertanya Ketik aja Nanti Dijelaskan Kalau mau Naik Naik Kalau mau Bertanya Di bawah Aja Gak Apa Panjong Kalau PB Jalan Sendiri Kira-kira Apa laku Kalau tanpa PL Sebagai Bungkusnya Gak Bisa Saya Sudah Sering Menyampaikan Baik Itu Di Forum Seperti Ini Maupun Di Kelas Saya Katakan Bahwa Ketika Perjanjian Baru Dipisah Dengan Perjanjian Lama Maka Itu Kehilangan Ara Itu Yang Kedua Kalau Perjanjian Baru Ini Kemudian Mau Dipisahkan Dia Harus Menggunakan Bahasa Apa Supaya Kelihatan Sesuai Dengan Nubuah Nubuah Siapa Nubuah Tani Yesus Akan Muncul Kemudian Serigala Nyamardomba Nah Kalau Mereka Memisahkan Kitab Mereka Dengan Perjanjian Lama Perjanjian Baru Ini Kira-kira Ditulis Dalam Bahasa Apa Coba Malah Satu Ulue Bahasa Sayurni Oh Dipakai Bahasa Apa Bahasa Yunani Maka Kelihatan Oh Ini Ternyata Pure Sumbernya Dari Sini Bahasa Ibrani Gak Mungkin Gak 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 Fakta Memang Sudah Terjadi Bahwa Menurut Tradisi Gereja Kitab Kanunik Ini Ditulis Dalam Bahasa Yunani Jadi Gak 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 Silahkan Gunakan Bahasa Yunani Kira-kira Orang Orang Sekarang Ini Ringan Untuk Memiliki Kitab Itu Sebagai Kitab Suci Dalam Bentuk Imad Tidak Lalu Sedangkan Sekarang Aja Menggunakan Bahasa Dimana Dia Pergi Dengan Selera Lembaga Lembaga Mereka Itu Juga Masih Sulit Untuk Mereka Ajarkan Kepada Orang Lain Apalagi Dengan Menggunakan Bahasa Yunani Dan Terpis Sudari Kitabnya Yahudi Mungkin Mana Susah Itu Bang Susah Bahasa Aja Bang Bahasa Rahman Gimana Coba Gak Bisa Gak Bisa Gak Bisa Jadi Teman Kristen Ini Harus Berterima Kasih Kepada Penerjema Karena Dengan Adanya Penerjema Maka Bebas Mau Jadi Hindu Hindu Mau Jadi Buddha Buddha Mau Jadi Islam Islam Karena Mayoritas Di Nusantara Ini Islam Maka Kitabnya Jadi Ke Islam Islam Nah Itulah Mereka Diuntungkan Dengan Tidak Adanya Pola Bahwa Kitabnya Itu Ada Jaminan Berbeda Dengan Al-Quran Inna Nah Nunazal Nazikra Wa Innalahu Lahabizun Ada Jaminan Gak Bisa Tidak Maka Al-Quran Kemana Pembenci Islam Sakit Hati Begitu Saudara Saudara Ya Sahabat Yahweh Diganti Allah Itu Yahweh Mereka Banyak Pokoknya Hampir Semuanya Istilah Yang Prinsip Di Dalam Iman Mereka Mereka Sandingkan Kemudian Dengan Yang Prinsip Dalam Iman Kita Bang Zuma Kemarin Saya Siapkan Proposal Biar Supaya Dunia Diskusi Lintas Agama Ini Minim Orang Kristen Harus Sepakat Bahwa Kalau Kau mau Kritisi Bible Mari Kita Diskusi Dengan Original Text Sebagaimana Islam Maka Saya Yakin Yang ikut Diskusi Ini Sedikit Iya Kenapa Karena Semua Berpatokan Kepada Original Text Masing-masing Tapi Karena Oten Ini Merasa Cukup Dengan Apa Yang Ada Pada Mereka Sehingga Ada Misi Baru Misi Barunya Adalah Meng Kristen Kan Bahasa Indonesia Itu Misi Baru Mereka Bahaya Bahaya Banjum Izin Banjum Salih Banjum Mengatakan Allah Yang Menurunkan Al-Quran Oleh Sendiri Yang Menjaganya Kalau Di sebelah Enggak Paulus Onda Geng Menulis Bible Anda Sendirilah Yang Membaca Dan Silahkan Tapsikan Sendiri Sendiri Itu Iya Itu Betul Ketika Kemudian Umat Islam Itu Hadir Mendudukkan Perkara Di Dalam Data Atau Dalih Ya Di Dalam Kitabnya Mereka Mereka Akan Mengatakan Ya Baca Satu Perikob Kalian Tidak Mengerti Karena Tidak Diberi Kudus Harus Percaya Yesus Dulu Baru Bisa Paham Lalu Otak Ini Mau Dikemanakan Sedangkan Alat Untuk Mengetahui Aspek Benar Tidaknya Sesuatu Itu Adalah Akal Sama Seperti Al-Quran Al-Quran Itu Pakai Akal Gak Boleh Tidak Maka Dengan Menggunakan Akal Al-Quran Menyajikan Disiplin Disiplin Ilmu Yang Harus Kemudian Dipahami Dengan Akal Baru Bisa Sampai Kepada Poin Kebenaran Itu Jadi Kalau Ada Segala Sesuatu Saya katakan Saya tegaskan Segala Sesuatu Yang Irrasional Dijadikan Sebagai Rasional Itu Ada Satu Kemustahilan Contoh Contoh Sederhana Telah Lahir Telah Lahir Di Kota Daud Tuhan Katanya Dari Kata Lahir Aja Dengan Tuhan Itu Sudah Sudah Tidak Nyambung Nah Kenapa Bisa Terjadi Dan Kenapa Mereka Bisa Jadikan Itu Sebagai Kepercayaan Karena Akal Dimatikan Akal Dimatikan Maka Harus Nerima Tapi Kalau Menggunakan Akal Dan Mau Menerima Itu Maka Yang Terjadi Apa Akal Akalan Apa Itu Betul Betul Bang Jumat Tau Nggak Mereka Ini Punya Akal Harus Diaktifkan Nah Cuman Itu Kekurangannya Cuman Saya Dapati Beberapa Oten Ini Mengaktifkan Akalnya Pake Alat Namanya Kompresor Baru Aktif Akalnya Pake Kompresor Gitu Bang Mati Mija Yang Jelas Intinya Kalau Orang-orang Kristen Pembenci Islam Ingin Menjatuhkan Islam Kuncinya Cuman Satu Perlihatkan Data Al-Quran Yang Bentrok Dengan Akal Manusia Kita kan Sekarang Ini Hidup Di Saman Modern Artinya Segala Aspek Yang Masih Rahasia Atau Segala Hal Yang Kemudian Masih Tidak Dibukakan Allah Karena Zamannya Belum Cocok Kondisinya Tidak Sepadan Pengetahuan Manusia Masih Minim Hari Ini Itu Semua Sudah Dibuka Oleh Allah Saatnya Orang-orang Cerdas Di kalangan Mereka Membuka Tabir Rahasia Dalam Al-Quran Silahkan Tunjukkan Kesalahannya Sebagaimana Kami Menunjukkan Irrasional Yang Ada Di Dalam Bibel Kan Itu Poinnya Intinya Disitu Kita Mengajak Sudara-sudara Kristen Runtuhkan Iman Umat Islam Itu Sangat Gampang Apabila Kalian Bisa Menemukan Satu Alat Di Dalam Diri Anda Berupa Akal Untuk Menjatuhkan Al-Quran Bahwa Ini Tidak Rasional Silahkan Tunjukkan Itu Ayat Yang Mana Yang Tidak Rasional Dalam Al-Quran Dan Kami Akan Tunjukkan Kemudian Data-data Yang Irrasional Di Dalam Kitab Kalian Itu Jelas Jadi Sudara Kristen Berat Untuk Menghadapi Kebenaran Makanya Kita Hadir Sebagai Apologen Ya Kita Menjadikan Diri Kita Ini Seibarat Seorang Dokter Yang Ingin Menyembuhkan Pasien Yang Datang Pasien Yang Datang Ini Ingin Kita Sembuhkan Dengan Cara Apa Ya Mungkin Dengan Kompresor Yang Dimaksud Oleh Abang Kita Itu Maksud Harus Kompresor Dan Tidak Cukup Kalau Hanya Dengan Kompresor Apa Namanya Kompresor Tidak Cukup Harus Ditambah Dengan Satu Kolkulator Harus Tambah Kolkulator Dan Usahakan Kalau Ada Yang Bisa Open Kamera Silahkan Anda Tanya Dengan Menggunakan Kolkulator Perlihatkan Situ Satu Plus Satu Plus Satu Sama Dengan Berapa Suruh Dia Jawab Perhatikan Supaya Dia Menatap Kolkulator Itu Dengan Saksama Bisa Nggak Lisanya Mengatakan Tiga Kalau Dia Mengatakan Tiga Nah Sekarang Yesus Satu Bapak Dua Burung Merpati Tiga Sama Dengan Satu Nggak Ada Kolkulator Yang Bisa Membenarkan Itu Sekarang Yang Rusak Kolkulator Atau Otaknya Nah Kita Pasti Mengatakan Otaknya Yang Rusak Itulah Yang Mau Kita Sembuhkan Seperti Itu Abang Abangku Sahabat Sahabat Adik Tapi Ini Kan Bukan Keberapaan Tapi Kebagaimanaan Oh Bukan Seperti Itu Berarti Yang Bermain Disini Adalah Angan Angan Dan Duga Menduga Dan Akal Akalan Yang Main Keberapaan Jadi Intinya Biarkan Mereka Menceritakan Mimpinya Ya Gitu Ya Intinya Kalau Bercerita Tentang Kebagaimanaan Maka Tanya Kepada Yesus Dalam Yohanes 1 Nomor 18 Yesus Selah Yang Punya Hak Untuk Menjelaskan Kebagaimanaan Tentang Tuhannya Nah Yes Mengatakan Apa Tuhan Itu Bisa Tidak Tuhan Itu Manusia Tidak Jadi Yesus Yang Punya Hak Untuk Menjelaskan Tentang Kebagaimanaan Tuhan Itu Baca Dalam Yohanes 1 Nomor 18 Yesus Yang Menjelaskan Yang Mentafsirkan Siapa Yang Mengutus Dirinya Dan Endinya Yesus Mengatakan Bahwa Hakikat Yang Mengutus Itu Bukan Dirinya Sendiri Yohanes 8 42 Aku Dantang Ke Dunia Ini Bukan Atas Kehendak Ku Berarti Bukan Dia Yang Menjadi Manusia Gugur Kolose 2 Nomor 9 Gugur Filipi 2 Nomor 6 Nomor 7 8 Tapi Apakah Sudara Kristen Bisa Sampai Kesana Lagi Lagi Tidak Kenapa Karena Di otak Mereka Tidak Ada Compressor Masya Allah Bang Ada Missing Link Dari Cerita Bible Yang Saya Penasaran Sampai Hari Ini Kan Pada Mulanya Firman Pada Akhirnya Apa Bang Kalau Film India Itu Pada Mulanya Dia Kalah Pada Akhirnya Dia Menang Kalau Kisah Di Bibel Gimana Pada Mulanya Firman Pada Akhirnya Pada Mulanya Firman Pada Pertengahannya Dibunuh Pada Akhirnya Bangkit Murid-muridnya Mengira Itu Hantu Ya Kan Pada Akhirnya Bangkit Dari Kematian Yang Bangkit Dari Kematian Itu Bukan Tuhan Yang Bangkit Dari Kematian Itu Hanya Apa Hantu Pampir Zombie Apalagi Orang-orang Yang Manusia-manusia Yang Dibangkitkan Oleh Sang Maha Pembangkit Yesus Ini Dibangkitkan Kan Bukan Membangkitkan Dirinya Sendiri Bahkan Kalau Kita Lihat Di Dalam Mati Ini Ada Dua Rentetan Yang Berkesinambungan Kalau Kita Melihat Di Dalam Yesaya 14 Nomor 14 Bahwasanya Ternyata Iblis Dilemparkan Dilemparkan Sampai Ke Alam Maut Turun Ke Bawah Alam Maut Ke Alam Kubur Yesus Menerangkan Di mana Di Matius 12 Bahwasanya Tanda Yunus Adalah Engkau Akan Melihat Anak Manusia Anak Manusia Tiga Hari Tiga Malam Dalam Perut Bumi Siapa Ini Yang Yesus Katakan Ini Adalah Tanda Untuk Katan Jahat Beranti Manusia Yang Turun Ke Perut Bumi Ini Adalah Lucifer Yang Bangkit Kembali Untuk Kemudian Mereka Tuhankan Nah Makanya Muncul Dalam Wahyu 22 Nomor 16 Aku Yesus Dari Tunas Daud Bintang Timur Gilang Gemilang Nah Inilah Yang Diceritakan Dalam Kitab Yesaya Makanya Dalam Kitab Talmud Sangat Akurat Menceritakan Tentang Yesus Ini Seperti Itu Ada Hal Yang Kemudian Kita Bukan Kita Lupakan Tapi Kita Masih Menghargai Saudara-saudara Kita Kristen Apa Itu Para Apologet Yang Sudah Senior-senior Ini Itu Tidak Pernah Menyenggol Talmud Padahal Untuk Mengetahui Seseorang Seorang Tokoh Itu Kita Minta Penjelasan Angket Les Dari Orang-orang Yang Tinggal Sesaman Dan Tinggal Bersama Minimal Ada Di Tempat Dimana Tokoh Itu Lahir Besar Mati Dan Itu Adalah Orang-orang Yahudi Ternyata Orang-orang Yahudi Memiliki Kitab Sendiri Tentang Yesus Mereka Sebut Dengan Kitab Talmud Siapa Yang Lebih Tahu Tentang Yesus Ya Pasti Orang Yang Sekampung Dengan Dirinya Gak Mungkin Anda Mau Lebih Tahu Tentang Bang Suma Anda Tinggal Di Sumatera Dimana Sumatera Itu Adalah Bagian Daripada Kalimantan Anda Mencari Bang Suma Di Sana Meminta Penjelasan Tentang Orang-orang Yang Ada Di Kalimantan Sana Itu Ada Satu Kehilapan Kekeliruan Anda Harusnya Kemakasar Cari Tahu Bang Suma Itu Siapa Dan Orang-orang Terdekatnya Anda Akan Disajikan Disajikan Bang Suma Itu Siapa Tapi Kalau Yang Ada Sekarang Ini Kitab Talmud Itu Lebih Kompetens Memperceritakan Tentang Orang Per Orang Yang Ada Di Dalam Kehidupan Jauh Dari Barat Itu Pas Itu Tapi Umat Islam Tidak Ingin Menyakiti Terlalu Jauh Hati Sudara Kita Kristen Andai Kita Mau Maka Siapa Yesus Baca Talmud Selesaikan Siapa Yesus Menurut Orang Yahudi Selesai Yesus Menurut Orang Kristen Yang Adalah Orang Barat Asal Usul Nya Dari Roma Yesus Adalah Tuhan Yesus Adalah Dewa Yang Muslim Jadi Manusia Oke Oke Dia Adalah Teos Dia Adalah Yahweh Oke Dia Anak Allah Oke Tapi Tanyakan Kepada Tuhan Rumah Siapa Yesus Menurut Kalian Selesaikan Yesus Bla 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 Di Dalam Ceritakan Begini Bla 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 Diceritakan Dalam Talmud Begini Bla 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 Dan Seterusnya Nah Sekarang Umat Islam Ditanya Ente Percaya Yang Mana Talmud Yang Menceritakan Tafsiran Tentang Kitabnya Orang Yahudi Yang Menceritakan Tentang Yesus Atau Bible Yang Menceritakan Oknum Yang Datang Mengaku Bintang Timur Percaya Mana Kita Mendapatkan Dua Kami Percaya Talmud Itu Catatan Dari Orang Yahudi Tafsirannya Mereka Dan Kami Juga Percaya Di Dalam Kitab Kalian Adalah Berita Yang Diberitakan Oleh Pewarta Atau Penulis Dikawinkan Ini Selesai Masya Kalau Tidak Melenggang Patah-patah Orang Orang Ini Ada Yang DM Saya Tolong Bang Tolong Tanya Sama Bang Zuma Benarkah Yang Di Matius 27 53 Itu Yang Memimpin Itu Yesus Matius 27 Masa Persidangan 27 53 Dan Sesudah Kebangkitan Yesus Mereka Keluar Dari Kubur Lalu Masuk Kota Kudus Dia Nanya Yang Mimpin Mereka Masuk Kota Kudus Itu Yesus Matius 27 Ya 53 53 Ya Ini Juga Masih Belum Ada Penjelasan Tetapi Kalau Kita Lihat Di Perikop Itu Menceritakan Tentang Aduh Gimana Ya Bilangnya Yesus Mati Bukan Bukan Penguburan Tuhan Yesus Oh Gitu Yeay Bang 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 Oh Sudah Pas Pas Selamat Siang Lanjut S Yohanes Raja 谷uk Jangan Disiksa Bang Lanjut Gurunda Ini Jum'ah Bang Bang Pengikut Siapa Jum'ah Saya pengikut para nabi Menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi Bukan menyembah makhluk yang ngaku Aku Yesus Sang bintang timur Bukan, saya bukan bagian dari Saya penyembah pencipta alam semesta Pengikut siapa kamu? Yang gue tanya pengikut Pengikut para nabi Bagian dari Rasulullah Muhammad SAW Demikian adanya beliau adalah pengikut para nabi Satu-satunya Sabar Satu-satunya umat di atas muka bumi ini Yang paham kitab sucinya sendiri Dengan ilmu baca Ilmu huruf Makhrat Huruf Itu hanya umat islam Yang buta huruf itu yang tidak bisa baca kitabnya sendiri Jadi kalau anda mengatakan Sabar-sabar Anda coba lihat aja Apakah saya bisa membaca kitab suci saya Dalam bentuk original teks Bisa Berarti saya enggak buta huruf Saya tanya sama anda Apakah anda bisa membaca kitab yunani? Sekarang saya kembalikan kepada saudara Siapa yang buta huruf? Anda atau saya? Kan begitu Ayo 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 Orang islam itu Mana ada buta huruf? Om bisa mereka menguliti Al-Quranul Karim Huruf-hurufnya mereka Kuliti satu persatu Dari kecil mereka udah paham Dengan kitabnya sendiri Mereka cinta dengan bacaan original teks kitab suci mereka sendiri Umat islam Top Bagaimana dengan NT sendiri? Bisakah anda membaca kitab anda dalam bentuk original teks? Ada Lu Yang saya enggak Bisa Kamu bisa disusui gak sih? Saya cuma nanya Saya balik nanya Saya balik nanya Apakah anda buta huruf? Buta huruf gimana? Saya bisa baca kitab suci saya Berarti tidak Nah sekarang saya balik nanya Apakah anda buta huruf terhadap kitab saudara? Apa jawabannya saudara? Oke Kamu tadi bilang kamu Enggak Saya balik nanya Saya bertanya kepada saudara dengan pertanyaan yang sama Apakah anda buta huruf? Kamu ketakutan Terhadap huruf-huruf Yunani yang ada di kitab saudara? Apa jawabannya Kita dengarkan Silahkan Kok susah Makasih Eh Fred Jawabin Jawabin Jawab pertanyaannya Iya lu gak jawab pertanyaan kok Saya sudah Saya sudah jawab Saya bukan kategori orang yang buta huruf Kenapa? Karena Saya Karena saya Bisa baca Quran Rasulullah Muhammad Ahmad Sallallahu Alaihi Wasallam Juga bisa baca Quran Buta yang dimaksud disini adalah huruf Ibrani Aramaik Dan juga Yunani Nah sekarang pertanyaan saya balik Apakah anda Tidak buta huruf Yunani Kitab saudara? Apa jawaban anda? Kami mau dengarkan Silahkan Bisa gak Gak di miut Bos Dia dijawab Ya udah gue jawab Tapi jangan di miut Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Aljumah 2 menyatakan Ya Tuh takut kalian diskusi Aljumah 2 bilang Ya Dia diutus untuk Saya sudah jawab Saya sudah Sampaikan kepada anda Ini kan terlepas dari Nabi saya yang buta terhadap Kitab-kitab sebelumnya Anda tanya kepada umatnya kan Yaitu Bang Suma Apakah anda buta huruf? Saya katakan tidak Saya bisa baca Oke Kitab suci saya Dengan terang saya bisa baca Nah sekarang balik Nanya sayanya Apakah anda buta huruf? Makna yang terkandung disini Adalah buta Terhadap kitab suci anda sendiri Apa jawabannya? U 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 C mereka ikut Yesus belajar latihan alif bata itu kalian nih Aduh Yesus waktu belajar itu ya Adi bawah iya Adi atas abadi bawah Bita di depan tuh Ayo baca Cus Oten botol gitu ayolah teman-teman Kristen kalau anda bertanya kita sudah jawab kita balik nanya itu dulu apa tujuannya itu terjadi supaya kita mengukur akal kita pengetahuan kita terhadap kitab kita masing-masing dan biarkan edukasi ini menjadi nilai plus bagi yang menyimak kita Kristen itu agama baik katanya Islam Rahmatalil Alamin nah sekarang kita uji itu anda bertanya kami siap jawab bahkan terkadang saya mengatakan saya kasih anda seribu pertanyaan saya satu aja tapi faktanya gak bisa kan gak bisa jawab kan menyedihkan dari situ orang akan memetik Oh ternyata pengetahuan orang Kristen terhadap bibalnya sendiri itu nol iya kan damai sejahtera Bang Juma Oke Salom silahkan damai sejahtera ya saya pakai salom memang saya pakai damai sejahtera iya silahkan Bang Juma ya saya setidaknya setuju mengatabang berkata bahwasannya karena oten-oten itu ya mereka itu hanya menyembah bayangan dari cahaya itu yaitu Lucifer itu mereka itu bukannya menyembah Tuhan tapi menyembah bapak-bapak gereja mereka itu yang terjadi oke kalau boleh tahu abang dari sekte mana abangku ini apa lagi ini pulang ke rumah bapak di surga abang dari sekte mana kalau soal sekte saya gak paham Bang saya hanya dari Jesus pengajaran Jesus Oh siap-siap jadi saya bukan penyembah tapi pengikut Jesusnya Bang Oke Oke jadi sama seperti abang kayaknya paham sekali waktu mengatakan jangan jadi penyembah tapi jadi pengikutnya Iya nah barusan saya mendengar ada statement abang juga yang barusan saya mau klarifikasi aja abang tadi mengatakan abang pengikut nabi-nabi sebelumnya iya begitu juga dengan Muhammad nah ini ini yang bikin menggelitik telinga saya Pak iya setahu saya kan abang itu adalah mukmin iya yang diberikan sebagai status pengikut Muhammad kenapa abang berani bilang Hai sama seperti Muhammad mengikuti nabi-nabi sebelumnya Oke silahkan baik jadi ketika berbicara mengenai baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini adalah pengajaran Islam Islam kami umat Islam itu Hai beriman kepada para nabi di mana nabi yang diutus oleh Allah itu semuanya me menyuarakan tauhid apa tauhid ini la ilaha illallah mereka mengajarkan satu Tuhan Hai kenapa saya mengatakan bahwa saya mengikut baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga adalah pengikut para nabi karena Al-Quran mengatakan itu Bismillahirrahmanirrahim Orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri sedangkan baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mengikuti Milla Ibrahim apa itu pertama Tauhid menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan makhluk yang kedua kemudian mereka beribadah melakukan pengorbanan berupa hewan ternak itu Adam dan keturunannya lakukan baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini pun umatnya melakukan dan yang ketiga adalah sunat umatnya Nabi Muhammad bersunat sedangkan di luar daripada umatnya Nabi Muhammad hanya Yahud yang melakukan sunat karena memang itu adalah pesan ilahi terhadap Nabi Ibrahim nah kemudian Nabi Ibrahim Alaihi Wasallam ini mengajarkan bagaimana mentauhidkan hakikat dari Tuhan pencipta langit dan bumi dalam Al-Quran dikatakan wa wasabiha ibrahimu banihi wa ya'akub ya bani innallaha astafa lakumuddin pala antamutunna illa wa antum muslimun Ibrahim mewasiatkan menasihatkan dan mewariskan ucapan Awkhid wahai anak-anakku sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim Islam itu adalah pokok hukum umat yang melakukan pokok hukum itu disebut muslim berarti Nabi Ibrahim mengajarkan keturunannya untuk menjadi seorang muslim Lagi-lagi mereka adalah seorang muslim umat Islam juga adalah seorang muslim mereka bukan Kristen mereka bukan Hindu mereka bukan Buddha tapi mereka adalah seorang muslim ini kaida hukum-hukum yang ada dalam Islam jadi kalau saya mengatakan saya pengikut Rasulullah dan Rasulullah juga adalah pengikut Nabi ini nah itu fakta kita nggak bisa pungkiri seperti itu bang silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sedikit lagi bang Jum'ah ya ya silahkan bang Jum'ah menurut saya abang harus sama dengan saya ya apa ketika abang mengatakan saya seorang mukmin berarti saya adalah pengikut syariat dan maaf dari Nabi Muhammad nah ketika saya berkata saya pengikut Jesus berarti saya juga melakukan teladan-teladan yang dilakukan oleh Jesus tapi di sini saya berani berkata bang Jum'ah saya bukan pengikut Nabi-Nabi sebelumnya sebab saya melihat sebenarnya bang Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan Yahweh yang disembah oleh Kristen itu adalah sama makanya saya tidak menempatkan diri saya di posisi itu abang makanya ketika abang berkata perjanjian lama adalah kitab Jahudi saya setuju dan saya tidak belajar mengenal Tuhan dari kitab Jahudi karena Jahudi telah mengutuk dirinya sendiri darah dipertanggungkannya darah yang disalib itu untuk dia untuk mereka dan anak cucu mereka makanya saya titik sekali melihat Israel itu sebab hanya Yahweh yang memilih Israel tapi Jesus memilih dunia bang itulah mengapa saya katakan Bang Jum'ah sebagai mukmin dari Nabi Muhammad jangan lagi berkiblat kepada Nabi-Nabi lain begitu juga dengan saya yang hanya kepada Jesus kira-kira bang setuju tidak bang monggo bang iya jadi gini ya saudara ketika berbicara mengenai konsep Tuhan maka Tuhan memperkenalkan dirinya kepada para Nabi terlebih dahulu sebelum kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang perlu dipahami disini adalah ketika saya mengatakan dan saya adalah pengikut para Nabi Nabi-Nabi tak ada yang mengajarkan kemudian untuk syirik tak ada Nabi yang mengajarkan untuk musyrik menyembah selain daripada Allah seluruh Nabi mengajarkan la ilaha illa huwa dia, dia siapa? pencipta alam semesta yang bukan makhluk yang tak beranak dan tidak diperanakkan di alam sadar saya kemudian paham para Nabi memiliki syariat memiliki hukum main mereka punya tata cara permainan main dalam imadah aturan main dalam berimadah kepada huwa dia pencipta alam semesta ini nah dalam tatanan itu kemudian saya tidak ikut karena saya bukan umatnya tapi dalam konsep akidah Nabi-Nabi mengajarkan la ilaha illa Allah la ilaha illa huwa merujuk kepada siapa? yang bertakhta kemudian pencipta langit dan bumi yang mahasuci maha tinggi huwa Allahul ladhi la ilaha illa hu alimul gaibi wa syahada huwa rahman rahim itu dia nah kemudian yang kedua dalam proses belajar Al-Quran seperti yang saya katakan Lalu kemudian Allah mengatakan amkuntum syuhada ishadari aku bal mawts isqala libani ma ta'abudu na'abudu na'abudu ilaha kawa ilaha aba ika ibrahim wa ismail siapa yang kau sembah? jadi berbicara mengenai titik tumpu penyembahan para nabi menyembah kepada siapa? menyembah kepada huwa dia pencipta langit dan bumi itu yang pertama yang kedua ketika berbicara mengenai hukum syariat saya tidak ikut karena syariat yang datang kepada mereka hanya untuk pada mereka tapi berbicara mengenai konsep Tuhan ya Tuhan kita satu Tuhan kami satu dan coba lihat dalam kejadian dua eh sorry kejadian 17 nomor 7 disitu diterangkan bahwasanya Allah memiliki perjanjian kekal dimana perjanjian kekalnya kemudian adalah Allah menciptakan manusia dalam hal ini adalah keturunan Abraham untuk menyatakan imannya kepada Allah bahwa Allah telah memilih mereka menjadi sembahan menjadi Tuhannya orang Yahudi secara turun temurun dan juga Tuhan daripada keturunan nabi ismail secara turun temurun itu tidak bisa kita sangkali karena disitu Allah mengatakan beriti perjanjianku antara siapa beni ubenika beni keturunanmu kata Tuhan apa itu ya dia mengatakan bahwa aku adalah Tuhanmu Tuhan anak-anakmu Tuhan keturunanmu dan ini adalah ini perjanjian kekal lalu apa yang salah berbicara mengenai syariat beda dong syariatnya saya mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi berbicara mengenai akidah di dalam kitabnya mereka aku membuat perjanjian kekal terhadap dirimu anak-anakmu ulasaraka dan juga kepada keturunanmu ubareka setelah kamu yaitu orang-orang yang ada setelah kamu mereka semua akan menyembah aku dan itu dikatakan Al-Quran juga hal yang sama Tuhan yang satu nah berbeda dengan saudara-saudara kita Kristen memang dia menyembah makhluk yang datang kepada penulis Bible yang mengaku Yesus pada sebenarnya itu bukan Yesus asli tetapi itu adalah makhluk yang hanya mengaku-ngaku sebagai Yesus seperti itu oke Bang Jumah berarti Bang Jumah gak setuju ya kalau Abang harus berdiri di syariat dan manaf nabi Muhammad saja dan saya di pengajaran Yesus saja tidak menoleh ke tempat yang lain ya silahkan aja tapi saya boleh mengatakan Anda penumpang gelap saudaraku karena Yesus itu mengaku dengan dirinya sendiri dengan ajarannya sendiri aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel bahkan dalam Matthew 10 nomor 5 nomor 6 itu jelas sekali itu Yesus berpesan kepada kedua belas muridnya apa kata Yesus jangan kamu ke bangsa lain tapi kemana pergilah kepada domba-domba dari umatku Israel itu pengakuan Yesus sendiri terkecuali saudara saya ini memang keturunan Yaakob ya silahkan kalau Anda merasa silahkan bukan tapi kalau bukan berarti Anda adalah orang yang ngaku-ngaku saja tapi Anda tidak diakui terima kasih Bang Jumah tapi saya punya satu dalil ini saya pastikan bahwa sosok Bang Jumah yang berkiblat kepada nabi Muhammad tidak akan pernah paham tentang perkataan Yesus yang saya silahkan silahkan di surah 17 al-Israel 85 dikatakan dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit lalu Jesus menjawab ayat ini roh lah lah yang memberi hidup daging sama sekali tidak berguna perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup pertanyaan saya ketika abang tahu bahwasannya Jesus itu perkata bukan seperti perkataan biasa dari bicara atau kata-kata tapi semua yang diperkatakannya adalah roh yang jadi pertanyaan saya pertanyakan bagaimana apa yang membuat kesanggupan di diri abang menerjemahkan setiap perkataan Jesus itu bang oke baik jadi gini ketika Al-Quran bercerita tentang ruh ini tak ada manusia sehebat apapun di atas muka bumi ini yang mampu membantah kebenaran keabsolutan dan kevalidan dan kesahian daripada Al-Quran secara ilmu ilmu apapun ketika Allah mengatakan sedikit kata Allah sekarang siapa manusia di atas muka bumi ini yang mampu kemudian mengobok-obok tentang ruh ada? tak mungkin Yesus bisa? enggak Yesus tidak pernah berbicara mengenai komponen atau hakikat atau unsur yang ada menapaki ruh yang menjadi sumber kehidupan manusia tak ada Nabi Musa tak ada Ibrahim tak ada sama sekali begitu juga bagi Rasulullah Muhammad SAW ini hanya urusan Allah hanya Allah yang tahu tentang ruh dan Allah hanya memberikan tentang kehidupan tentang pemahaman ruh itu cuman sedikit sehingga ketika saudara membawa dalil di dalam kitab saudara Yohannes 6 nomor 63 kalau enggak keliru ini memang ada kata sopeyo memberi hidup hanya roh yang memberi hidup kekal betul itu tapi roh yang dimaksud disini adalah ketetapan hukum-hukum Tuhan bukan pribadi Yesus itu sendiri tapi aturan main Tuhan mana buktinya coba anda buka Yohannes Yohannes 12 nomor 42 nomor 49 sorry 49 dan nomor 50 aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri apa yang ku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan dan pirman Tuhan itu adalah hidup yang kekal berarti hidup kekal diperoleh oleh manusia apabila manusia itu menepati ketetapan ketentuan hukum-hukum yang runut sebagai perintah dan larangan Tuhan dalam kitab-kitab suci yang dianggap suci bagi penganut agama yang mengatakan diri agama semawi begitu juga Yesus Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel kalau anda percaya kepada pengakuan Yohannes 6 nomor 63 hanya roh kudus yang beri hidup yang kekal mereka yang lahir sekali dengan kelahiran jasmane tidak akan menerima anugerah ini sekarang sudah dikuberikan kepada kalian bagaimana mendapatkan hidup rohani yang sejati kalian di sini siapa? kalian di sini adalah Bani Israel yang percaya Yesus adalah utusan Tuhan saya kasih contoh dalam Matius 24 sorry Matius berapa? Matius 15 coba saudara lihat orang yang sudah percaya kepada Yesus beriman kepada Yesus sama seperti saya beriman kepada Nabi Isa tapi apakah boleh hukum-hukum tatanan permainan ibadah hubungan antara Tuhannya Yesus dengan Yesus itu sendiri bisa digunakan oleh saya tidak bisa kenapa? karena saya bukan umatnya saya bukan Bani Yaakob contoh Matius 15 apa kata Yesus? wanita seorang perempuan menginginkan apa? kesembuhan terhadap anaknya rela dia ridok dia ikhlas dia disebut sebagai gugok demi untuk kesembuhan anaknya seorang Yesus mengatakan apa? imanmu besar wahai ibu kenapa Yesus mengatakan begitu? karena seorang ibu ini mengimani dan mengiangkan Yesus hanya untuk domba dari Bani Israel memang betul Tuhan tapi bukankah guguk makan sampah yang jatuh dari meja Tuhannya Yesus seketika apa? andai saja kita bayangkan dia di dalam kelas dan dia sebagai seorang dosen seketika dia berdiri dan bertepuk tangan imanmu besar ibu jadilah seperti apa yang engkau inginkan artinya Yesus mengiangkan dan mengetuk palu kalau wanita ini adalah gugok jadi kalau wanita yang ketemu langsung dengan Yesus yang percaya kepada Yesus tunduk kepada permainan Yesus kemudian dia mengatakan benar Tuhan tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja Tuhannya Yesus ketika mengatakan Subhanallah Masya Allah imanmu besar wahai ibu jadilah seperti apa yang engkau inginkan apa yang diinginkan oleh ibu itu? anaknya sembuh bukan ibu itu menginginkan menjadi pengikut Yesus bukan karena ibu ini tahu memang aku ini bukan orang Yahudi kamu diutus hanya untuk orang Yahudi tapi bolehkah aku minta sedikit saja sampah yang jatuh dari mejamu bolehkah sembuhkan anak-anak saya Yesus menjadikan apa? benar besar imanmu ibu jadi kalau anda mengambil data Yohanes 6 nomor 63 ketetapan hukum yang diberikan Tuhan kepada Yesus itu hanya berlaku kepada baginya yaitu Bani Israel aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel itu perkataan Yesus anda bukan Bani Israel nempel ke sana ada apa? anda mau disebut sebagai guguk juga tentu tidak mau kan? maka kami umat Islam yang memperoleh kemenangan itu apa itu? kami umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW lalu kami beriman kepada Yesus yang adalah Nabi yang datang kepada Bani Israel ya Bani Israel ini Rasulullah Ilaikum kami beriman bahwa Nabi Muhammad SAW sebelum diutusnya lebih dahulu Allah mengutus sosok Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah kami menyebutnya Isa orang Aramaik menyebutnya Isa orang Kristen menyebutnya Yesus orang Yahudi menyebutnya Yesua tak ada masalah disitu nah yang masalah ini ketika ada kelompok-kelompok yang meresak menjadikan dirinya sebagai pengikut dengan tidak menuhankan Yesus tapi sebagai pengikut lagi-lagi wanita itu juga tidak menuhankan Yesus tapi hanya diberikan remah-remah besar imanmu ibu jadilah seperti apa yang engkau inginkan anaknya sembuh selesai apakah dia berubah menjadi domba yang tadinya anjing tidak tetap aja anjing itu Bung itu yang perlu Sudara pahami saya ngerti saya paham bahkan sampai pada level pengetahuan dimana Yesus dalam Bible itu ada dua Yesus asli Yesus palsu saya tahu itu saya ngerti itu tapi Yesus asli pun hanya mengajarkan Tauhid mengajarkan dirinya dikenal sebagai Rasulullah dan tidak pernah kemudian mengajarkan seperti apa yang diajarkan pendeta pastur di gereja hari ini itu pasti maka saya mengatakan ketika anda menyuarakan kemudian Al-Isra ayat 85 Bismillahirrahmanirrahim Hanya sedikit pengetahuan tentang Ruh itu Yesus ya bisakah anda menjelaskan tentang Ruh? tidak Musa ya bisakah anda menjelaskan tentang Ruh? tidak 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 bisa menjelaskan tentang kalau tidak ada tidak ada, termasuk baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita tahu adalah kita ini seanggak tubuh, jasad yang berasal dari tanah, kemudian ditiupkan spirit ditiupkan kehidupan dari pencipta kita yang maha hidup sehingga kita bisa berkata, bisa berbicara bisa mendengar, bisa melihat ketika sumber kehidupan itu ditarik, diambil dari kita maka kita seketika menjadi tanah kembali itu kaida jadi tidak ada kemudian alasan untuk mengatakan Al-Quran salah enggak, Rasulullah Muhammad SAW kemudian mengatakan mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang rukul katakan kepada mereka, itu urusan Tuhanku, sedangkan kalian semuanya diberi pengetahuan hanya sedikit tentang rukul, sekiranya ada orang yang bisa membantai ini, oh tidak, kamu salah apa, di dalam kitab kami wahyu lima nomor enam, kenapa Tuhan itu berbentuk roh bertanduk tujuh bermata tujuh wah ini bisa kita bahas benarkah Tuhan pencipta dan bumi itu bertanduk tujuh bermata tujuh dan berbentuk binatang dalam bentukan roh nah ini perlu kita uraikan terlebih dahulu saya kira begitu bang, karena disini waktu ibadah saya pamit undur diri untuk sementara silahkan lanjut dengan bang karena perkataan ini saya rekam saya satu permintaan bang sebelum saya turun saya ingin mendengarkan tertawanya abang ini saya rekam loh bang silahkan bang apa yang membuat saya bisa tertawa tujuh bang yang ahaha gitu thank you aku izin ya teman-teman terima kasih silahkan silahkan Masya Allah saya juga azar disini ya teman-teman dan ada hajat sedikit saya harus lakukan bukan saya mau lari kebetulan ada guru saya disini ada pak desugi yang gak mau dipanggil pak desama saya kenapa saya adalah muridnya silahkan dilanjut ada bunda rahma ada bang bejok apalagi ada bang selebes dan bang haikal dan juga singa Allah saya rasa bisa mengamankan kalau kibinirin ini mah kibinirin ini apa? kibinirin ini apa ilmunya? pada jadi saya pamit azar dulu sebentar silahkan dilanjut oleh guru-guru saya subhanakallahu bihamdi asyihatu allah ilaha ilah anta asafiru kawatubu ilaih salam tauhid salam satu Tuhan jayalah islamku jayalah indonesiaku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bentar aja ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjut maki dulu sebentar saya kebenaran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan gurunda parkun aja dulu nanti ada yang mau aku omongin sama gurunda siap salat silahkan ya ya pak D di mana kabarnya Pak D Alhamdulillah sehat walafiat Bang siapa singa Allah kebeneran lagi lagi lapar ini lagi lapar kok lari Kristen nyanyi gimana lapar aku ini ayolah naik pada Sugi ambil alih gas apa yang digas ototannya takde itu teti naik itu ini bagian Pak D ini itu teti ini siapa itu teti wah pengak pengagum Pak D nih mana 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 itu teti naik itu ada juga ya dari pihak sebelah yang fans sama Gurunda ya walaupun habis dihajar gitu kan pengen dengar ketawa Gurunda ya Masya Allah Pak D kemarin makan noten 8 sendirian katanya wah kenyang banget aku kemarin itu makan 8 noten itu Hai di mana Pak D di rumahnya siapa ya kemarin ya Fadi Ahmad atau Bapak Impirasi lupa aku ya udah saya anu close camp aja siapa tahu ternyata takut saya open camp itu teti naik itu Bang Handi kemana nih Bang Handi Bang Handi bukannya sibuk ada ini Ustadz Alip disitu enggak terdengar tadi suara-suara Ustadz Alip apa ini ya Assalamualaikum Bang Mahadewa apa kabar hari ini Bang Mahadewa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lagi pasang ini dulu lagi pasang handsfree barusan Dewa mau iklan dong udah ditutupkan sama Bang Jumat kan baik bentar ya ya 1400 mata memandang Hai dibesarkan dong gimana dipanjangin panjangin 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 kalau ada yang mau pesen kaos ya kaos gambar Dewa sama Bang Jumat nih nih kaosnya nih ya Oh keren silakan hubungi Dewa Insya Allah kainnya bajunya tidak kecewa lah nah ini ada Bang Jumat Uniripa sama maha Dewa bertiga ya istilah yang keren ini ah ini bintang film dulu kedua ini berapaan Bang Dewa ukuran L sama m100 ribu ukuran XL sama XXL itu 120 ya itu ya gambarnya itu silahkan kalau ada yang mau pesen di DM aja ke Dewa Hai mau COD enggak papa mau bayar dulu enggak papa dan Alhamdulillah sudah ada yang sudah ada salah satu ewan pilah dibawah yang pesen 20 kaos untuk dibagikan kepada eh 10 kaos maaf 10 kaos untuk dibagikan kepada para debater wah kan ya semuanya ya terima kasih banyak dan dari Hongkong pun sudah ada yang pesen 10 kaos Alhamdulillah eh tinggal nunggu nanti hari Jumat kaosnya datang ya hari Jumat sekarang ya nanti dibagikan mau COD enggak papa COD enggak papa belum ada yang bayar kok semua belum ada belum ada yang bayar cuma udah dicatat semua nama-namanya sama Dewa yang pesen ya silahkan hubungi bang dewa-dewa saja ya Hai ya kawan-kawan tuh dipesan kaos yang diproduksi oleh Bang Dewa tuh mantap berapa Bang 100.000 belum ongkir ya 100.000 ya belum 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 ongkir tanggung sendiri oh ya tuh belum ongkir ukuran M sama ukuran L 100.000 ukuran XL sama XXL itu 120.000 warnanya cuma dua varian aja ada hitam ada warna hitam sama warna putih cuma dua yang panjang enggak ada yang panjang-panjang adanya cuma yang pendek aja warna udah tadi sebutin warna merah sama itu Pak Pak Cisamdul makasih pesennya dimana Bang DM aja ke Dewa ya DM kalau ada DM aja ke Dewa Alhamdulillah sudah ada yang pesen kurang lebih empat puluh eh empat puluh delapan puluh orang sudah udah ada yang pesen Alhamdulillah Hai dalam ringgit Malaysia berapa Bang Dewa ringgit Malaysia berarti empat puluh empat puluh RM40 eh iya empat puluh empat puluh tiga tiga puluh lima tiga puluh lima Hai tapi mau kasih empat puluh enggak papa ada lebihnya lima ringgit lumayan buat kawin lagi sama si cinggibrik hahaha hehehehehe ya tinggal satu ringgit itu berapa 3000 badai 3000 sekarang Oh 35 berarti ya nanti gambar padai pun ada gambar padai pun nanti ada ya mantap mantap Apolo Jet mau dibikin semua sama Dewa ya semua kecuali singa Allah takut ngelaku kalau singa Allah nggak usah lah hehehe itu itu bisa di sepil bajunya Bang katanya Emang ada contohnya Bang Dewa tadi udah sama Dewa baju ya itu gambar ini ada nggak Bang Bang Dewa kamar Yuni ada nggak Oh ini pada muntah semua bisa pesen ini nggak saya itu tukang nemis koin itu pakai kostum Yesus bisa tak jangan namanya hahaha ini bajunya tuh keren-keren mantap itu mantap ini bintang film korea dua-duanya ini anu bukan ini berang koretan ini Bang Juma karikaturnya tuh dibikin huk badannya sama Dewa Wow dibikin huk Bang Juma tuh Dewa dibikin huk belakang polos ya Bang belakang polos tapi ada yang depannya Bang Juma karikatur belakangnya maha Dewa ada gambarnya full ya gambarnya besar nggak kecil Hai eh ini ya udah itu keren kaosnya ya udah pada pesan pada pesan silahkan DM ya nah oke makasih banyak Hai Bih Bang Dewa udah punya kayak gituan apa kapan tuh Hai apa itu itu Anu apa handle speaker handle microphone dibeliin semua kursi gaming dibeliin meja gaming dibeliin wih wali beli ini mantap Alhamdulillah ternyata ternyata dibawah ada yang sifatnya seperti Abu Bakar mendukung yang ngebeliin Pak Glen itu hahaha Pak Glen yang ngebeliin Masya Allah itu laptopnya udah jadi belum Oh Dewa dikasih ini pade dikasih apa namanya Macbook tapi casanya sampai sekarang masih menunggu orangnya itu casanya ternyata harganya 400.000 pade waduh nah makanya lagi masih nunggu orangnya ini katanya sih hari minggu ya hari minggu mau ngirim laptopnya mau ngirim apa namanya bukan laptop cas casanya eh nah bentar ya Hai nah ini pade Hai Oh keren Apple eh itu gara-gara ada makan buah secuil itu makanya ada ada Apple iPhone ada Apple Coba ada nggak makan itu Oh orang nggak nggak bisa bikin HP itu kan sindiran sebenarnya itu iya iya sindiran kalau nggak ada ini nggak ada teknologi intinya itu Oh gitu ya nggak ada teknologi nggak ada HP gimana Adam hidup kayak hewan nggak ngerti baik dan buruk nggak ada akal ya nggak nggak ada akal gimana bisa bikin kayak gitu kok dikutuk aturan jen kita terima kasih sama Adam kan terima kasih berkat engkau Adam kita punya peradaban karena kalau tidak makan itu manusia nggak nggak punya peradaban begitu ini diapa di Sambut dulu nih ada tamu iya apun selamat sore apun Hai pun Oh seipun langsung lari dipastis bapak padahal pade udah lapar nih lapar nih lapar nih lapar nih kemarin juga Alhamdulillah pade dewa berhasil mensahadatkan tetapi bukan di komal ditelepon karena orangnya takut kalau misalkan bersahadatnya itu di komal gitu kan banyak yang kenal terus dewa telepon disaksikan oleh Bang Paruk Bang Paruk Sianipar Pak Jul satu lagi sama Pak Husni bersahadatkan Bang Sulpikar bukan-bukan-bukan ada ada lain viewer salah satu viewer Jul dan Alhamdulillah dia sudah bersahadat pade dia sekolah STT Masya Allah posisi lagi ada di di asrama tapi semua dibongkar itu pade semua dibongkar ternyata begini ya ternyata mereka luar biasa bencinya sama Islam Wah dibongkar semua dia terus video call sama dewa ya kan video call nah kalau misalkan dia ketahuan dia berbahaya ke dia makanya diumpetin dulu gitu dewasi menyarankan supaya dia datang ke Bogor bila perlu dewa kawinin gitu kan soalnya cantik pade orangnya Oh suruh datang ke Rio nggak papa lah jangan ah maaf enggak biar sadidik kalau saya kan udah udah nggak mikir aneh-aneh gitu kan biar sadidik itu kan jadi apa jadi istri yang solehah maksudnya akan gitu kan hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe dan nanti temennya udah ketularan bang dewa pak dene ya gimana udah bertahun-tahun eh apa bergaul sama bang dewa ya sikit-sikit kena virusnya lah hehehehehehehehehehehehehehehe ya dari dulu saya sama bang dewa ya begini aja nggak pernah konflik nggak pernah berantem ya begini aja ya bang dewa ya biasa-biasa saja hehehehehe kalau ada yang mau pesen wajah pade ditelpon ewe aja ke dewa ya minimal ada 10 orang dibikinkan sama dewa tapi rencana emang dibikinkan sih dibikin-bikinin sama dewa pade-pade Sugi boleh-boleh mantap tuh nggak izin sama saya enggak apa-apa ya kalau ada yang mau pesen gambar saya silahkan aja pakailah Oh enggak dewa harus izin dulu Bang Jum'ah juga apa sih dewa izin dulu ke Bang Jum'ah Bang kira-kira menurut abang gimana enggak papa te silahkan aja katanya Alhamdulillah kalau dipotong itu tahu tujuannya saya tahu kenapa Bang Jum'ah itu membolehkan Bang Dewa supaya setiap kebari nggak ngucapin ulang tahun sebel juga Bang Jum'ah itu sebenarnya jatuh